Intro Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melanjutkan membaca firman Tuhan dari dua raja-raja ayat yang pertama hingga yang ke-8. Tapi marilah kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataanmu pada hari ini Tuhan. Dan sebelum kami melepaskan lelah kami untuk beristirahat, kami ingin membaca firman Tuhan. Ingin lebih mendalam akan kehendak Tuhan. Pimpinlah pendeta Angga yang akan mengulas semua firman yang akan kami baca nanti Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami makin lama makin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema pada hari ini adalah ketika hidup terlihat tidak adil. Terambil dari dua raja-raja pasal 1 hingga pasal ke-8 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahasya. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahasya dari kisih-kisih kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnya lah utusan-utusan dengan pesan. Pergilah. Mintalah petunjuk kepada Baal Sebu. Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka. Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebu. Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada Raja, berkatalah ia kepada mereka. Mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya. Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami. Pergilah, kembalilah kepada Raja yang telah menyuruh kami dan katakanlah kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebu. Allah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka. Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya. Hei Abdi Allah, Raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu. Kalau benar aku Abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian Raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, Hei Abdi Allah, beginilah tita Raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, Kalau benar aku Abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian Raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, Dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Ya Abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka. Tetapi sekarang, biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah Malaikat Tuhan kepada Elia. Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap Raja. Berkatalah Elia kepada Raja, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sehbub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firmanya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah Raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi Raja menggantikan dia dalam tahun ke-2 zaman Yoram bin Yusafat, Raja Yehuda. Sebab Ahasya tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasya, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Menjelang saatnya Tuhan hendak memenaikan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah lombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hei Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampelah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Lima puluh orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, Lalu Elia mengambil jubahnya di gulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai diseberang, Berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, Yang kau minta itu adalah sukar, Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka teriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel, dan orang-orangnya yang berkuda, kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu terenggutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya Juba Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang, dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil Juba Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, Dimanakah Tuhan ala Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Jericho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elia yang masih tinggal di kota Yiriko. Berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letakkan kota ini baik, seperti Tuhan ku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, Ambilah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemokkan dia serta berseru kepadanya. Naiklah potak, naiklah potak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yusafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tuku berhala baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerubiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100 ribu anak domba dan bulu dari 100 ribu domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberuntaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yerubiam pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yusafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberuntak terhadap aku. Maka engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, Wahai Tuhan telah memanggil ketiga Raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yusafat, tidak adakah di sini seorang Nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawainya, Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Berkatalah Yusafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yusafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para Nabi ayahmu dan kepada para Nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, Jangan begitu sebab Tuhan menganggil ketiga Raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yusafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya, aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekosaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, Beginilah firman Tuhan, biarlah lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan kurban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkannya lah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi keperbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah terbunuh, berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hei orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya dikirharseret saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnya lah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos kejurusan Raja Edom. Tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi Raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai kurban pakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat, meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapatku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah. Dan orang ini berkata, Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali, ia dalam perjalanan, singgallah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu, dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada GHC bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, dan dia berdiri di depan GHC. Elisa telah berkata kepada GHC, coba, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab GHC, ah, dia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu itu seperti ini juga, tahun depan. Engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusah kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya, di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur, abdi Allah itu. Ditutup nyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai petina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari sabat. Dawa perempuan itu, jangan khawatir. Dipelana inyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gihasi bujangnya, lihat, perempuan sunam itu datang, parilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu, jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, tetapi Gihasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukan telah-telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Maka berkatalah Islisa kepada Gihasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tungkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tungkatku ini di atas anak itu. Tetapi, berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gihasi telah berjalan, mendahului mereka, dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara, dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoa lah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka besinlah anak itu sampai tujuh kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan sunam itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan suscud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, tarulah kuali yang paling besar di atas api, dan masuklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi, bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hei abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkanyalah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seorang dari Baal Elisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jele, serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu didangkanyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nahaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya, dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya-nya, Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya, Katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Aram, Baik, Pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan Sepuluh talenta perak dan enam ribu syikal emas Dan sepuluh potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, Maklumlah kiranya, Bahwa aku menyuruh kepada Muna Aman, Pegawai ku, Supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, Dikoyakkan nyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat memantikan dan menghidupkan, Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, Supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, Perhatikanlah dan lihatlah, Ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, Abdi Allah itu, Bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, Dikiremnyalah pesan kepada Raja, Bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, Supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, Mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, Maka tubuhmu akan pulih kembali, Sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidaknya, Ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, Sungai-sungai Damsik, Lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, Ia hanya berkata kepadamu, Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, Dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu. Setelah sampai, Tampilah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu, Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, Terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, Yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya, Aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, Ia tetap menolak. Akhirnya, Berkatalah Naaman, Jikalau demikian, Biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagel. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran Atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhan ku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, Dan aku menjadi pengapitnya, Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, Berpikirlah GHC, Bujang Elisa, Abdi Allah. Sesungguhnya Tuhan ku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, Dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu GHC mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, Turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia, Dan berkata, Selamat, Jawabnya, Selamat. Tuhanku Elisa menyuruh aku mengatakan, Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, Dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setelenta perak dan dua potong pakaian. Naaman berkata, Silakan, Ambillah dua talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian, Lalu memberikannya kepada dua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan GHC. Setelah mereka sampai ke bukit, Disambutnya lah dari tangan mereka, Disimpannya di rumah, Dan disuruhnya kedua orang itu untuk pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja GHC masuk dan tampil ke depan tuannya, Berkatalah Elisa kepadanya. Dari mana GHC? Jawabnya, Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, Bukankah hatiku ikut pergi, Ketika orang itu turun dari atas keretanya, Mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak, Dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, Kebun zaitun, Kebun anggur, Kambing domba, Lembu sapi, Budak laki-laki, Dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta naaman akan melekat kepadamu, Dan kepada anak cucumu, Untuk selama-lamanya. Maka keluarlah GHC dari depannya, Dengan kena kusta, Putih seperti salju. Pada suatu hari, Berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, Cobalah lihat, Tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, Dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, Pergilah. Lalu berkatalah seorang, Silakan, Ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, Baik, Aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, Mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, Ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, Wahai tuanku, Itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah Abdi'allah, Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbulah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, Ambilah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, Lalu katanya, Ketempat ini dan itu haruslah kamu turun menghedang. Tetapi Abdi'allah menyuruh orang kepada Raja Israel, Mengatakan, Awas, Jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghedang di sana. Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi'allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya. Supaya berawas-awas. Di sana bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Lalu berkatalah salah seorang pegawainya, Tidak Tuhanku Raja, Melainkan Elisa, Nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel Tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, Pergilah melihat di mana dia, Supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, Dia ada di dotan. Maka dirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celakalah Tuhanku, Apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, Jangan takut, Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu berdoa lah Elisa, Ya Tuhan, Bukalah kiranya matanya, Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, Dan kereta berapi, Sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, Berdoa lah Elisa kepada Tuhan, Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, Maka dibutakannya lah mata mereka, Sesuai dengan doa Elisa. Kemudian, Berkatalah Elisa kepada mereka, Bukan ini jalannya, Dan bukan ini kotanya, Ikutlah aku, Maka aku akan mengantarkan kamu, Kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, Berkatalah Elisa, Ya Tuhan, Bukalah mata orang-orang ini, Supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, Sehingga mereka melihat, Dan heran, Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, Tatkala melihat mereka, Kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, Jangan, Biasakah kau bunuh, Yang kau tawan, Dengan pedangmu, Dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, Supaya mereka makan dan minum, Lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, Dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram, Memasuki negeri Israel. Sesudah itu, Ben Hadad, Raja Aram, Menghimpunkan seluruh tentaranya, Lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, Selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, Dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali, Ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, Datanglah seorang perempuan mengadukan helnya kepada Raja, Sambil berseru. Tolonglah ya Tuhanku Raja, Jawabnya, Jika Tuhan tidak menolong engkau, Dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah, Atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, Ada apa? Jawab perempuan itu, Perempuan ini berkata kepadaku, Berilah anakmu laki-laki, Supaya kita makan dia pada hari ini, Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku, Dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, Pada hari berikutnya, Berilah anakmu, Supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tadkalah Raja mendengar perkataan perempuan itu, Dikoyakkanyalah pakaiannya, Dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak, Bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah Raja, Beginilah kiranya Allah menghukum aku, Bahkan lebih daripada itu. Jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat Di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, Dan para tua-tua itu duduk bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, Taukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, Supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara kepadanya, Datanglah Raja mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, Sesungguhnya malah petaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, Dengarlah firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan, Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung, Yang terbaik akan berharga sesikal, Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan Raja menjawab Abdi Allah, Katanya, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, Masakan hal itu mungkin terjadi, Maka jawab Abdi Allah, Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Empat orang yang sakit kustah ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, Baiklah kita masuk ke kota, Padahal dalam kota ada kelaparan, Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, Kita akan mati juga. Jadi sekarang, Marilah kita menyeberang keperkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, Kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, Kita akan mati. Lalu pada waktu senja, Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, Tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, Bunyi kuda, Bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah, Yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya, Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Heth, Dan raja-raja orang Misraim, Melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Karena itu, Bangkitlah mereka melarikan diri, Pada waktu senja, Dengan meninggalkan kemah, Dan kuda, Dan keledai mereka, Serta tempat perkemahan itu, Dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, Dan menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, Lalu makan dan minum. Sesudah itu, Mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, Masuk ke dalam kemah yang lain, Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, Tidak patut yang kita lakukan ini, Hari ini ialah hari kabar baik, Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, Maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, Marilah kita pergi menghadap Untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, Lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, Dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang aram, Dan ternyata tidak ada orang di sana, Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan kelendai, Tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan, Dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, Raja bangun juga, Lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah kuterangkan kepadamu, Apa maksud orang aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menerita kelaparan, Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan itu, Untuk menyembunyikan diri di padang, Sambil berpikir, Apabila orang Israel keluar dari dalam kota, Kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, Baiklah kita ambil lima ekor kuda, Yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kalayak ramai Israel, Yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, Supaya kita lihat. Sesudah itu, Mereka mengambil dua kereta kuda, Kemudian Raja menyuruh mereka menyusul tentara aram, Sambil berkata, Pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu, Sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian, Dan perkakas yang dilemparkan oleh orang aram, Pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian, Pulanglah suruhan-suruhan itu, Dan menceritakan hal itu kepada Raja. Maka keluarlah penduduk kota itu, Menjarah tempat perkemahan orang aram. Karena itu, Sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, Dan dua sukat jelai berharga sesikal, Sesuai dengan firman Tuhan. Adapun Raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu, Mengawasi pintu gerbang. Tetapi, Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu, Ia mati, Sesuai dengan perkataan Abdi Allah, Yang mengatakannya pada waktu Raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga, Seperti yang dikatakan, Abdi Allah itu kepada Raja. Dua sukat jelai akan berharga sesikal, Dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, Si perwira menjawab Abdi Allah itu, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, Masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, Sesungguhnya, Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu, Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, Lalu matilah Ia. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan, Yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu, Dan dilakukanyalah seperti perkataan Abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, Pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihil rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, Bujang Abdi Allah itu. Katanya, Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada Raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu, Datang mengadukan perihil rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Lalu berkatalah Gehasi, Ya tuanku Raja, Inilah perempuan itu, Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu Raja bertanya-tanya, Dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya, Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, Pulanglah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Elisa masuk ke Damsik, Dan pada waktu itu Ben Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada Raja, Sudah datang Abdi Allah kemari, Berkatalah ia kepada Hasael, Ambilah persembahan, Pergilah menyongsong Abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaranya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hasael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsik, Sebanyak muatan empat puluh ekor untah. Sesudah sampai, Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Anakmu Ben Hadad, Raja Aram, Menyuruh aku menanyakan kepadamu, Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, Pergilah, katakanlah kepadanya, Pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan, Lalu menangislah Abdi Allah itu. Hasael berkata, Mengapa Tuhanku menangis? Jawab Elisa, Sebab aku tahu, Bagaimana melapetakah yang akan kau lakukan kepada orang Israel? Kotanya yang berkubu, Akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan. Dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu, Berkatalah Hezael, Tetapi apakah hambamu ini Yang tidak lain dari anjing saja? Sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku, Bahwa engkau akan menjadi raja atas aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, Dan setelah ia sampai kepada tuannya, Berkatalah raja kepadanya, Apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, Ia berkata kepadaku, Bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi, Keesokan harinya, Ia mengambil sehelai selimut, Yang telah dicelupkannya ke dalam air, Dan meluntangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, Dan Hezael menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan, Syukur kepada Allah. Tidak adil, Teman saudara mendapatkan kendaraan baru, Dan saudara harus menyetir kendaraan yang lama. Pernahkah saudara merasa, Bahwa saudara kehilangan kesempatan, Mendapatkan apa yang justru dimiliki orang lain? Bahwa hidup saudara jauh di bawah, Dibandingkan dengan hidup teman-teman saudara. Saudara bukan satu-satunya yang merasa demikian. Mudah untuk merasa bahwa kita dicurigai, Karena kita selalu dapat menemukan seseorang, Yang sepertinya memiliki hidup yang lebih baik. Kadangkala kita berfokus pada hal-hal yang baik, Yang bagus, Yang tidak kita miliki. Di saat yang lain, Kita hanya melihat pengalaman buruk, Yang mendatangi kita. Hidup penuh dengan kesulitan. Walaupun kita tidak dapat mengubah situasi kita, Tetapi kita dapat mengubah sikap dan respon kita. Ketika kita menghabiskan waktu, Untuk mengkhawatirkan tentang apa yang tidak kita miliki, Kita dapat merusak kesempatan untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Pelayan Elisa, Gehasi, berpikir hidup itu tidak adil. Elisa ditawarkan imbalan tetapi ia menolak untuk menerima. Jadi, Gehasi berbohong untuk mendapatkan imbalan bagi dirinya. Keserahkahannya membawa akibat yang sangat mengerikan. Di dalam dua raja-raja pasal 5 ayat 20-27 yang sudah kita baca bersama, Kita dapat melihat kisahnya. Orang lain mungkin punya sesuatu yang kita inginkan, Atau mereka mungkin menolak sesuatu yang sebenarnya itu kita rindukan. Apapun kasusnya, Belajarlah untuk puas dengan apa yang saudara miliki. Mohonlah kepada Tuhan untuk memberi kita rasa puas. Marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sadar bahwa keserakahan kami Seringkali membuat kami menjadi manusia-manusia yang tamak. Maka saat ini kami mohon, Kiranya Tuhan memberikan kepada kami rasa puas Atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Sehingga kami tidak terjerumus pada ketamakan. Kami tidak terjerumus pada tindakan-tindakan Untuk mendapatkan hal-hal yang bukan milik kami Dan bukan seharusnya menjadi kepunyaan kami. Mampukan kami untuk berpuas diri di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Selamat berproses menjadi pribadi-pribadi Yang berpuas diri di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.